hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat beraktifitas ya kembali lagi nih di channel aku di video vlog keseharian ibu rumah tangga terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini dan buat yang baru bergabung juga terima kasih banyak jangan lupa like comment dan subscribe nya dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya ya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru aku nah ini lanjut video di video kali ini aku lagi susun-susun belanjaannya kemarin ya teman-teman di lemari kecil mungil aku di sini tempat stok makanan ringan dan stok bumbu-bumbu dapur aku kelar nyusun langsung aku lap-lap ya teman-teman teman-teman udah pada bersih-bersih belum nah terus lanjut di sini aku lagi nyusun-nyusun bantal bawa masuk dalam kamar balik lagi ambil bantal guling ambil satunya lagi terus bawa masuk nah sekarang bangunin adek Oh maaf kakak ini gak kena ilah dia yang terakhir kali kalau bangun tidur nah ini di depan TV udah beberapa hari ini teman-teman kami tidur di depan santifik pakai kelambu karena nyaman banget tidurnya tuh kayak luas gitu nah lanjut di sini aku mau lipat-lipat selimut selimutnya ini dua buat lapisan dan buat dipakai nah untuk videonya sengaja aku percepat biar dengan aja dinonton seandainya pekerjaan bisa disulap secepat ini bakal seru banget ya teman-teman enggak bakal capek ya kita sebagai ibu rumah tangga nah ini kelar lipat-lipat semuanya langsung bawa masuk dalam kamar nah terus lanjut ini aku mau bersih-bersih mau nyapu-nyapu ya teman-teman kalian udah pada nyapu-nyapu belum jangan lupa sapu-sapu ya untuk bagian nyapu-nyapunya aku enggak record semuanya ya cuma bagian ini aja kelar nyapu-nyapu lanjut aku mandiin si adek nah sebelumnya aku mau eh sikat-sikat dulu bagian luar sini disini tempat aku cuci pakaian cuci piring mandiin adek dan lain-lain jadi di bagian sini kalau nggak dibersih bersihkan setiap hari itu licin teman-teman karena anak-anakku sukanya mandi di luar jadi ya di luar aja sambil mereka main-main kan sambil aku bisa beres-beres bagian dalam rumah oke sekarang lanjut bukain bajunya adek karena ini adek mau dikasih mandi nah maaf ya teman-teman itu kepala botaknya nampak karena kemarin abis dicukur sampai botak kayak gini sebelumnya aku mau sapa-sapa teman-teman dulu nih Hai teman-teman semua gimana kabarnya nih semoga hari ini teman-teman semua sehat-sehat ya kalaupun ada yang sakit semoga Allah segera mengangkat sakitnya terima kasih ya teman-teman sudah klik video aku dan menonton video aku setiap hari jangan bosan-bosan melihat video menonton eh menonton video keseharian ibu rumah tangga yang hidupnya serba sederhana di rumah papan ini ya Nah lanjut di video ini aku lagi mandiin adek sabun-sabun terus siram Nah kelar mandi masuk dalam kamar ini mau pakai pakaian gitu mau pakai baju sama celana Nah ini tuh nggak segampang yang di video ya ini dipakaiin baju anak tuh benar-benar asli ribet lari sana sini harus digenung diangkat-angkat dulu nah Masya Allah ada yang sama enggak bun Tara ini sudah selesai ada botaknya udah selesai dipakaiin baju nih nah nama ambil kamera terus lanjut disini aku mau baru mau masak ya bun ini tuh jam berapa ya jam udah lapangan gitu karena anak-anak sudah pada sarapan jadi tinggal emaknya yang belum emaknya itu selalu terakhir ya teman-teman nah ini aku bikin videonya disini aku tancapin ke kamera eh tripod aku di sampingnya bunga aku ya biar terkesan Wow gitu bagus aja pemandangannya nah sekarang aku lagi ambil daun enggak tuh teman-teman maaf ya ada suaranya Ade ini ada lagi mau main HP tapi aku belum selesai ngedit seperti itulah ya bun kalau masih punya anak bayi itu serba repot tapi Masya Allah luar biasa karena kita masih bisa ngerecord video-video karena memang video ini kan kes aktivitas keseharian ibu rumah tangga ya jadi sayang aja kalau nggak di record untuk aku pribadi karena aku tuh setiap hari ada video yang aku upload karena memang setiap hari juga ada pekerjaan rumah tangga jadi aku selalu record nah ini balik di video sekarang aku lagi mau kasih makan adek dapak ini tuh makanannya tuh nasi sama sayur aja moms sayur yang tanpa apa tanpa penyedap rasa ya cuma pakai garam sedikit sama gula pasirnya sedikit dan Alhamdulillah Dafa suka banget dan makannya tuh sampai lahap gini teman-teman nah saking senangnya tuh dia tuh sampai loncat-loncat tuh kalau masalah makanan dia tuh paling suka teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman kalau punya anak itu yang doyan makan seperti adek dapak nah nih lihat nih nasinya aja udah habis loh jadi setiap kali kasih makan dia selalu nghabisi nasi dan Alhamdulillah lagi sekarang udah bobo nah pas dia udah bobo aku inti-inti pekerjaannya suami ya di samping rumah di luar rumah ini ini ada orderan lemari piring dua pintu aku enggak tahu harganya berapa sekisaran ke tiga jutaan kalau nggak salah atau 28 gitu disini tuh Alhamdulillah kalau masalah harga lemari aluminium kayak gitu tuh mahal-mahal teman-teman karena memang kualitasnya tuh bagus bahannya juga tuh anti rayap anti berkarat nah sekarang siangnya hujan pun turun nah terus mikir dong mau makan apa jemil apa nah kebetulan ini masih ada pisang ini pisang yang dipanen beberapa hari yang lalu aku intip-intip dulu di YouTube mau bikin apa ya pisang ini namanya pisang burung atau pisang emas aku enggak tahu dan ternyata aku dapat resep di YouTube bisa juga dibikin roti goreng kayak gitu Hai untuk bahan-bahannya itu cuma ada pisang tepung terigu sama soda kue sama gulanya sedikit dan ternyata pas udah jadi manis banget karena kami sekeluarga enggak suka yang manis-manis ya teman-teman karena pisangnya kan udah manis ditambah lagi yang gorengnya manis ya cik bercanda bun ada yang sama enggak sih bun aku tuh kalau punya sesuatu barang kayak pisang atau apapun yang kita tuh kayak kehabisan ide gitu mau bikin apa jadi aku tuh mau sering cari-cari di YouTube itu resepnya aku bikin ini bikin itu karena jujur aku di rumah ini jarang bikin enggak pernah bikin bau lu sama sekali karena di si rumah enggak ada oven enggak ada apa namanya mixer enggak ada blender enggak ada semuanya bagian situ aku mulai ke bumbu aja masih manual masih tumbuk-tumbuk keringat gitu guna Alhamdulillah hitung-hitung olahraga ya Nah sekarang ini lanjut di video aku diamin dulu ya tadi beberapa menit ya aku lupa 10-15 menit gitu Nah sekarang aku lanjut goreng nah jangan bosan-bosan juga nih lihat penggorengan akun yang sudah hitam kayak gini tapi Alhamdulillah masih bisa dipakai lo yo Mams Insya Allah nanti ada uang kita beli yang baru untuk video ngoblog kayak gini tapi kita harus sederhana ya sesederhana mungkin nah ini dia penampakannya ini aku enggak tahu bentuknya ini kayak apa yang pertamanya aku gorengnya agak-agak besar-besar nah ini dia nih hasilnya ini enak banget dimakan tapi terlalu manis gitu dan sedikit berminyak akhirnya dilap-lap dipel-pel lagi tuh pakai tisu bagian atasnya aku lap-lap lagi pakai tisu Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Assalamualaikum terima kasih teman-teman